Intro Halo anak-anak, selamat pagi Hari ini kita akan mulai ibadah kita Semuanya yang di rumah Walaupun kita tidak dapat bersama-sama Waktu menyanyi, hidup menyanyi Karena ini adalah kesempatan kita memuji Tuhan Sebab itu sebelum mulai ibadah kita Mari kita berdoa dulu ya Tuhan Yesus, hari ini kami mau Memulai ibadah kami, Tuhan tolong Supaya kami boleh taat, memuji Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang baik Yang mengasihi Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus, amin Wah anak-anak, mister senang hari ini Boleh bersama-sama mau menguji, memberikan nama Tuhan Mari sama-sama, mister mau aja kita untuk nyanyi Lagu yang sudah lama kita menyanyikan bersama-sama di dalam kelas T, A, 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 T Oke? Masih ingat tangan ya? Ikuti mister ya T, A, A, T T, A, A, T Taat, 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 taat Menjadi anak Tuhan Itu yang Tuhan minta Taat kepada Tuhan Bisa? Oke Kalian yang gerakan, mister akan menikmati T, A, A, T T, A, T T, A, T T, A, T T, A, T, A, T T, A, T, A, T, A, T T, A, T, A, T, A, T Penyanyi anak Tuhan Itu yang mau kita T, A, T, A, T T, A, T, A, T T, A, T T, A, T T, A, T, A, T T, A, T, A, T T, A, T, A, T Penyanyi anak Tuhan Itu yang kita T, A, T, A, T T, A, T T, A, T Oh, good Kita harus taat kepada Ya harus taat kepada Tuhan Karena Tuhan Sudah Menolong kita sampai hari ini Taat ya Di rumah sama Tuhan Oke anak-anak Kita akan mendengarkan firman Tuhan Minta firman Tuhan nya Yang akan disampaikan Pohle Penginjil Pohle Ya kan ya Halo anak-anak Bagaimana kabar kalian Semua sehat ya Kiranya Tuhan Terus menjaga kita Untuk kita tetap sehat dan kuat Dan kita tetap terus berdoa Supaya kita tetap berada Di dalam perlindungan Tuhan Yesus Yuk sama-sama sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan Kita bersama-sama berdoa Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Kami boleh sehat Kuat Sampai saat ini Semua karena Tuhan Yesus Yang menyertai kami Tuhan Saat ini kami akan bersama-sama Mendengar cerita Alkitab Tuhan tolong kami Supaya kami menjadi anak-anak yang taat Dan dengar-dengaran Serta melakukan firman Tuhan Di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Berkati waktu ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah anak-anak sekalian Kita akan bersama-sama Mendengarkan cerita Alkitab Pada saat ini Kalian ingat cerita yang lalu Tentang penciptaan Hari yang pertama Sampai hari yang ke-6 Nah anak-anak sekalian Pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia Dan binatang darat Ketika Tuhan menciptakan Semua ciptaannya Tuhan menempatkan manusia Di taman Eden Ketika Tuhan menciptakan manusia Dan menempatkan di taman Eden Tuhan berkata Kepada manusia Yaitu Adam dan Hawa Bahwa mereka Boleh memakan Semua buah Yang ada di dalam taman itu Tetapi ingat Satu pohon Yang ada di tengah-tengah taman Tidak boleh mereka makan Karena Ketika mereka memakannya Mereka akan mati Nah di dalam Alkitab Kita akan lihat Bagaimana Apakah Adam dan Hawa Takat Kepada perintah Tuhan Yuk Adik-adik sekalian Anak-anak sekalian Kita lihat Di dalam kejadian Pasalnya yang ketiga Nah adik-adik Ketika manusia Sudah diberitahukan Oleh Allah Bahwa mereka tidak boleh Makan Buah Puah Pohon yang ada di tengah-tengah taman itu Eh Ada yang menggoda loh Apa itu Sekor binatang datang Ssss 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 Dia datang Menghampiri Hawa Ular itu Berusaha Merayu Menggoda Hawa Supaya Hawa Memakan Buah dari Pohon itu Hawa ingat Bahwa Tuhan Berpesan Jika Adam dan Hawa Memakan Pohon ini Buah dari Pohon itu Maka mereka Akan mati Hawa bilang Tidak boleh Tidak boleh Makan Buah yang Ada di tengah-tengah Taman ini Tuhan Sudah berpesan Kalau Makan Buah itu Maka Kami akan Mati Eh Kalian tahu Anak-anak Ular itu Berkata Bahwa Hawa Kamu Kalau Makan Buah itu Kamu Tidak akan Mati Tetapi Kamu Akan Menjadi Seperti Allah Tahu Yang Baik Dan Yang Jahat Kemudian Hawa Bermikir Wah Jadi Seperti Allah Tahu Yang Baik Dan Yang Jahat Hmm Enak Juga Ya Kemudian Hawa Perlahan Mengambil Buah itu Lalu Dia Memakannya Hang Nyang 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 Lalu Bukan Hanya Hawa Aja Yang Makan Makan Buah itu Tetapi Dia Setelah Memakannya Dia Memberikan Juga Kepada Adam Adam Coba Makan Buah Ini Kalau Kamu Makan Buah Ini Maka Kamu Akan Tahu Yang Baik Dan Yang Jangan Buah Ini Enak Loh Ayo Makan Tiba Tiba Adam Juga Ibu Pemakannya Hang Nyang Wah Apa yang terjadi Setelah Mereka Memakannya Mereka Tahu Kalau Mereka Telanjat Malu Mereka Ketawa Mereka Tidak Pake Baju Mereka Mengutupi Badannya Mereka Mengutupi Dengan Daun Pohon Arak Malu Kemudian Terjemahan Suara Adam Adam Hawa Hawa Tuhan Memanggil Manusia Itu Ketika Adam Dan Hawa Mendengar Bahwa Tuhan Memanggil Mereka Menjadi Takut Sepertinya Suara Tuhan Mereka Takut Lalu Mereka Bersembunyi Adam Dan Hawa Berkata Kepada Tuhan Allah Bahwa Tuhan Aku Sudah Melanggar Perintah Tuhan Aku Sudah Makan Buah Yang Tuhan Larang Akhirnya Tuhan Allah Menghukum Ular Yaitu Hai Ular Kamu Akan Menjalan Dengan Perutmu Seumur hidup Makanya Kalau kita Lihat Ular Itu Tidak Ada Ular Punya Kaki Ular Berjalan Dengan Perut Tuhan Menghukum Ular Tuhan Bukan Hanya Menghukum Ular Tapi Tuhan Juga Menghukum Hawa Apa Hukumannya Hawa Akan Kesakitan Ketika Dia Melahirkan Bukan Hanya Ular Dan Hawa Tetapi Tuhan Juga Menghukum Adam Yaitu Adam Akan Mencari Rezeki Dari Tanah Seumur Hidupnya Artinya Apa Adam Harus Beterja Keras Untuk Mencukupi Kehidupannya Dan Keluarganya Nah Anak-anak Sekalian Dosa Yang Dilakukan Oleh Manusia Pasti Ada Hukumannya Bukan Karena Tuhan Jahat Bukan Tapi Karena Tuhan Menghasil Manusia Supaya Manusia Jangan Lagi Berbuat Dosa Nah Anak-anak Sekalian Tuhan Tidak Membiarkan Manusia Telanjang Dan Menutupinya Dengan Daun Pohon Arab Tetapi Tuhan Membuat Pakaian Dari kulit Binatang Untuk Dipakai Oleh Adam Dan Hawa Tetapi Ingat Sekali Lagi Dosa Pasti Ada Hukumannya Tuhan Allah Kemudian Mengusir Adam Dan Hawa Dari Taman Adam Dan Malaika Tuhan Menjaga Pohon Kehidupan Yaitu Pohon Yang ada Di Tengah-tengah Taman Adam Sekarang Manusia Harus Bersusah Payam Bekerja Keras Untuk Mencari Makanan Seperti Kalau kita Lihat Papa Mama Bekerja Mungkin Dari Pagi Sampai Sore Mereka Baru Pulang Atau Mungkin Ada Yang Orang Tua Kalian Dari Sore Sampai Pagi Baru Pulang Kerja Karena Masuknya Sore Nah Adik-adik Sekalian Setiap Dosa Pelanggaran Kesalahan Yang Kita Lakukan Alkitab Bilang Bahwa Pasti Ada Hukumannya Sekali Lagi Yang Harus Kita Ingat Bukan Karena Tuhan Itu Jahat Tetapi Supaya Manusia Itu Boleh Menjadi Semakin Baik Dan Semakin Tahu Bahwa Tuhan Itu Adalah Allah Yang Besar Allah Yang Penuh Kuasa Ya Adik-adik Sekali Jadi Ingat Cerita Hari Ini Supaya Kita Tidak Lagi Melakukan Dosa Kita Tidak Lagi Melakukan Kesalahan Tapi Kita Mau Hidup Taat Kepada Tuhan Hidup Percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Nah Kita Akan Menghafalkan Ayat Hapalan Bersama Sama Dari Mas Mur Nomor 38 Ayat Ayat 19 Yang Berbunyi Demikian Ya Aku Mengaku Kesalahanku Aku Cemas Karena Dosaku Sekali Lagi Ya Mas 28 Ayat Ayat 19 Ya Aku Mengaku Kesalahanku Aku Cemas Karena Dosaku Mari kita Bersama-sama Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Kalau Hari ini Kami sudah Boleh Mendengar Cerita Alkitab Tuhan Ampuni Kami Kalau Kami Selama Ini Melakukan Dosa Kami Tidak Taat Kepada Tuhan Kami Tidak Taat Kepada Orang Tua Kami Kami Tidak Taat Kepada Guru Kami Kami Sering Bertengkar Dengan Saudara Kami Tuhan Ampuni Kami Biarlah Kami Tidak Lagi Hidup Di Dalam Dosa Tapi Kami Mau Hidup Taat Kepada Tuhan Taat Kepada Papa Dan Mama Dan Hidup Mengasihi Sesama Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Kami Bersyukur Amin Ya Tadi kan Sudah dengarkan Kerman Tuhan Bagaimana Adam Dan Hawa Itu Jatuh Kedalam Dosa Karena Tidak Taat Dan Mendengarkan Iblis Kita harus Menjadi Anak Yang Tuhan Mendengarkan Tuhan Mendengarkan Iblis Iblis Mau Supaya Kita Dihukum Sama-sama Dengan Dia Mau Dihukum Gak Mau Sama-sama Dengan Tuhan Yesus Oleh Sebab Itu Ada Lagu Yang Mau Kita Nyanyikan Hari Ini Menutup Ibadah Kita Hari Oke Sama-sama Sama-sama Bila hibri merayu Aku akan berdoa Kalau Tuhan Yesus Kukuh Aku akan Berkasih Dia Bermanya Terukanku Berlirat 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 Oke anak-anak Kalian Sudah mendapatkan kehidupan Tuhan Sudah menyanyikan pujian Sekarang waktunya kita akan berbisa Oleh sebab itu Sebelumnya Mari kita satu di dalam doa ya Semuanya kembali Tepat tangan Tuhan kami mengucap syukur Hari ini kami diingatkan kembali Untuk kami taat-taat kepada Tuhan Mengasihi Tuhan Dalam kehidupan kami Menjadi anak-anak yang baik Yang Menyenangkan hati Tuhan Tuhan Berkatilah Anak-anak di rumah Berkati orang tua Berkati para guru-guru yang ada Supaya Kami boleh tetap Taat kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Oke anak-anak Sampai jumpa lagi ya Bye Bye